Dan kita campur dengan beberapa bumbu-bumbu yang lain Oke, antara lain Ini ada daun posli Saya akan mulai dengan resep-resep kita untuk hari ini Saya akan membuat, saya belum memberi nama untuk resep ini Tapi saya namakan lempeng coklat isi buah Nah, itu yang terakhir Tapi saya mau membuat lempeng coklatnya duluan Karena itu harus disimpan di kulkas Baru sudah itu, nanti saya akan mulai dengan resep yang pertama Oke, saya sudah menyiapkan coklat Ini kurang lebih sebanyak 2 batang seperti ini Untuk itu kita perlu antara 150-200 gram coklat Kemudian saya disini ada nasi yang dibikin kayak popcorn gitu Dan diberi aroma coklat Satu genggam, satu genggam penuh kayak gini ya Lalu kita siapkan Satu loyang dan kertas Bikin lempengan dari Kita bikin setifis mungkin Oke, masukin kulkas, jebret Supaya dia keras Oke Oke, kita ambil roti Dan ini kita Oke, nah ini Kita taruh dalam mangkok Dan kita campur dengan beberapa bumbu-bumbu yang lain Oke, antara lain Ini ada daun parsley Ambil segenggam kecil seperti ini Cacah halus Oke, kita tambahkan Merica boleh Lalu kita kasih Keju Dan ini kurang lebih 50-75 gram Tergantung seberapa suka Anda dengan keju Dan ini kita parut juga Oke, Anda boleh tambahkan Sedikit garam Boleh aja, nggak apa-apa Saya kasih disini kurang lebih setengah sendok teh Aduk rata Lalu kita kasih Sedikit Telur Cocok sedikit Dan ini adalah udang pancet Lalu Kita ambil sedikit adonan Agak kita bikin Melonjong Lalu kita bungkus Udangnya ini Lalu kita bungkus udangnya Dengan campuran Roti, keju Tadi Semuanya kita bungkus Lalu kita iris Setipis mungkin Nah Oke Kedua rumah jangan cepat Kotong jari-jari Hei Ya Mbak Gimana? Akhirnya Belum kecium nih Belum kecium, belum dimasak Belum dicemplung ya Mbak Saya lagi siapin untuk lapisannya Mau membantu? Saya senang loh kalau mau dibantu Masa nggak grecokin? Nggak grecok, nggak Apaan nih? Ini adalah kulit pangsit Yang saya potong tipis-tipis Karena nanti udangnya itu Mau dilapis dengan ini Supaya nanti akan ada efek kaya rambutan gitu Nah ini kan jadi gini Kita pecahin telur Satu Nah kalau ngaduk aja kok bisa Nah boleh ya silahkan Ngaduk aja sih bisa Hebat Kalau tembak grecok bisa mengocok telur Oke Lalu pelan-pelan Tarusin aja Kemudian Ini bisa nih kalau misalnya ada party nih di rumah nih Bisa disubuhin ini Ini kita kasih lapisan telur Kemudian ini kita lapisin dengan Rambut Rambut-rambut ya Jadi Rambut pangsit Nah rambut pangsitnya Asalkan udah kena aja Nah ini kita cemplungkan di dalam minyak Seperti itu Dan ini supaya cepet Nah bisa kita Selesai juga dengan Kita kasih atas-atasnya gini Asalkan dia udah Coklat-coklat seperti ini Satu Mbak kasih namanya ya Saya dari tadi belum mengarah namanya Soalnya buat ini Dan namanya adalah Udang jibrik Rambut jibrik Oke ini adalah udang jibrik gula-gula Nama resmi dari Mbak Krusya Subono Oke Dan yang selanjutnya Kira-kira mau dicobakan ini nanti Kalau saya sudah pergi dari sini Gitu ya Bingung gitu Pasti dicoba dong makanannya Panas ya Panas ya Aku masuk dulu ya Boleh deh Tapi nanti cicip Mampir-mampir lagi ya Masti Selamat masak Saya sudah selesai menggoreng Udang jibrik Seperti tadi disebut oleh Mbak Krusya Mbak Krusya Mbak Krusya Mbak Krusya Mbak Krusya Mbak Krusya